Halo guys, jumpa lagi di ABI Project ya Untuk kali ini saya hendak membandingkan 2 macam gunting tukang serbaguna ini Jadi saya tidak spesifik mengenai per masing-masing merk ya Tetapi hanya lebih cenderung ke bentuknya Jadi yang ini bentuknya lurus, yang ini bentuknya bengkok Atau ya istilahnya bengkok ya kalau dibilang ya Nah ini sendiri kalau saya bilang gunting serbaguna untuk tukang Tetapi kalau di luar sendiri ya ini dibilangnya snip Jadi ini dibilangnya snip bukan gunting, bukan scissors Sedangkan kalau di kita, kalau kita ketik kata snip Itu merujuk ke aviation snip atau gunting shank Gunting shank seperti ini guys atau bajaringan Jadi ada beda ya, jadi pengertiannya beda nih Jadi kalau di Amerika bilangnya ini snip Kalau di kita bilang ini yang snip, tin snip dibilangnya Seperti itu Oke, nah kita kembali ke perbandingan dari masing-masing gunting Ini saya ulas yang pertama dulu guys Yang pertama ini, ini merknya Alcor Saya sendiri belinya di Mr. DIY ya Mr. DIY Saya udah lupa ini harganya berapa ini, gunting udah lama Kalau dilihat gini guys Ini yang saya suka guys Dia pakai pair yang pertama Pertama dia pakai pair, kedua kuncinya disini guys Bukan di belakang Kenapa saya suka kunci di depan gini Soalnya saya biasanya slipkan ini di kantong kerja Atau di tulpuk saya Jadi saya tulpuk itu ada sekatnya gitu Jadi saya slipkannya biasa berdiri gini guys Saya berdiri-berdiri gitu Kalau di belakangnya ada ikatnya ini repot Jadi nggak bisa masuk Jadi saya lebih suka selalu yang modelnya Penguncinya disini Kedua Kalau kita perhatikan guys Dia giginya ini Bagian depan ada geriginya guys Kelihatan ya Nah ini ada geriginya Sedangkan satu lagi polos guys Yang gerigi ini Supaya kalau kita potong material Tidak cepat Ya bisa terkunci lah Jadi tidak meleset gitu Nah ya Setelah itu Fitur lain yang saya beli dulu Alasannya karena ini ada groove-nya guys Kalau dilihat ya lekukan ini Nah ini sangat berguna Kalau untuk potong seperti kabel gini guys Seperti gini Ini bisa masuk nih Tetapi terus terang Kalau yang tebel gak bisa guys Ya tapi ini udah Gagak tumpul guys ya Bagian sininya dia kurang tajam nih udah nih Kalau patung serabut Selalu ada sisanya dikit Nah ini baru bisa guys Nah tuh Tapi kurang rapi Ya jadi Sangat berguna untuk sesuatu yang Seperti ini Atau potong Ini selang kecil gini guys Ya selang masuk aja Nah ini agak keras guys Ini agak keras karena Ini harusnya ini adalah Selang untuk Suntikan Dan piu ke beton guys Ini udah Udah padat ya Dalamnya udah Udah gak dipakai ini selangnya Jadi gini Kalau kita pakai yang depan ini Agak susah lagi guys Harus bulan kali Potongnya Kalian belakang ini Harusnya lebih mudah Tapi ini mungkin udah Agak tumpul guys Akhirnya Nah ini fungsinya seperti ini guys ya Nah tadi yang saya bilang Depannya ini untuk Potong gini Supaya dia gak lari guys Jadi dengan adanya kriginya Posisinya dia akan Terkunci terus guys Gak masuk ke depan gitu Ya ini agungnya Yang ini guys ya Kemudian yang Kedua Adalah Mereknya Fiskars guys Ya ini saya Beli baru guys Dari Titip ya Dari Amerika nih Ini panjangnya Juga agak beda guys Ini saya ukur dulu ya Karena ini panjang totalnya 18 cm Yang ini panjang totalnya Miring gini 21 Ya hampir selisih 1 inch 1 inch lebih Nah yang ini Saya beli Pertama karena Dia bentuknya bengkok guys Namun sayangnya Dia tidak punya Groove seperti ini guys Ya nanti kita ulas lagi ya Untuk groove-nya ya Penguncinya ya Ini sih model baru guys ya Jadi pertama Dia pakai pengunci disini Ditekan ini Kedua Dia bilahnya agak melengkung guys Dia dibilangnya ini power out Jadi ada Lengkungannya Dia bilang dengan ada lengkungan ini Motongnya lebih mudah Kira-kira seperti itulah ya Jadi kan Dispaceri Dislice gitu guys ya Jadi tidak lurus aja Ini sama guys Yang bilah bawahnya ini Dia ada keriginya Yang bilah atasnya Dia Mulus guys Ini sama Pakai pair Jadi saya suka Pakai pair gitu guys Nah ini saya beli Karena Ya tadi yang saya bilang Karena modelnya Bengkok guys Oke Jadi ceritanya gini guys Kalau saya pakai ini guys ya Untuk motong Seperti RAM Ini guys ya Nah ini selalu Masalahnya disini guys Timbulnya guys Kalau kita motong Pasti salah satunya Harus diangkat guys Jadi ini Kalau kita coba gini ya Saya cari posisi dulu Nah Kalau saya potong gini guys Nah Ketian ya Jadi pasti Satu harus di atas Satu harus di bawah guys Seperti ini guys Nah Ketian guys ya Nah Kalau saya pakai yang ini Loh Dua-duanya bisa di bawah guys Karena saya hanya Lewat di atasnya tuh Seperti ini Nah fungsinya Seperti itu guys Ya jadi Kalau saya Lihat Secara Miring gini guys Sebentar Nah seperti gini guys ya Dia bisa taruh di bawah Gini guys tuh Tidak akan mengganggu tangan saya Satunya Semuanya di bawah guys Jadi Sangat nyaman guys Untuk potong sesuatu Seperti Kawat ram gini ya Apalagi ini Kawat ram Terkadang Tajem-tajem tuh Jadi sukanya Nyelip-nyelip di tangan Atau di sarung tangan Kalau kita pakai sarung tangan Jadi kalau gini Dia nggak kena guys Ini salah satu untungnya Cuma Sayangnya Dia tidak ada Groove-nya guys ya Seperti saya bilang Nggak ada groove-nya Seperti ini guys Tetapi meskipun Begitu Saya coba ya Untuk potong yang ini guys ya Kita lihat Bisa nggak Mudah nggak Ya Kepotong sih Kepotong aja guys Dia juga tidak lari ya Bisa dilihat ya Karena ada Karena ada Gerginya ini Yang di Yang di mana Oh yang di bawah sini Ya Jadi dia ada Gerginya gini Dia nggak lari guys Kemudian untuk Potong kabel Gini guys Ya tidak ada Masalah guys Saya nggak bilang Ketajaman guys ya Karena Terus terang ini Baru Jadi saya baru gunakan Belum pernah digunakan lah Baru beli Sedangkan yang ini Saya punya udah lama guys Jadi Tidak bisa dibandingkan Tetapi Untuk gunting Coba ini saya pakai PVC ya guys ya Untuk gunting Ini kan Multifungsi guys Ya untuk gunting Nggak ada masalah guys Nah cuma Gendalanya satu guys Yang model V gini Seperti Motong-motong yang tebal Gini Dia tidak bisa digunakan Dari ujung sini guys Harusnya Mulai dari sini Jadi seperti Dilihat gini guys ya Kalau gini Buat gunting Susah guys Tuh Dia nggak tembus Harusnya kita mulai Dari sini nih Nah Baru bisa nih guys Ya karena ada ini Akibatnya Daya untuk potongnya Pertama lebih pendek Kedua Tekannya lebih berat guys Karena dia tidak dari Pusat belakangnya gini Kalau dari pusat tekan gini Seperti ini guys Pasti lebih mudah guys Karena dia Ada di dekat Porosnya Cuma yang ini Dibilangnya hanya untuk Potong-potong yang Kalau kawat ya Kawat yang kecil guys Tidak bisa kawat besar Kalau ini sih Terkadang saya pakai Agak gede juga Nggak apa-apa guys Karena dia Ini kan nggak tajam guys Jadi dia hanya untuk potong aja Tetapi yang Tajam adalah Di sisi depannya sini guys Jadi memang Penggunaannya berbeda guys ya Kalau yang ini mungkin Bisa untuk kawat lebih tebal Kalau ini ya Sayang-sayang guys Karena matanya dia Ini tajam semua Dari ujung ke ujung Untuk gunting kertas pun Sama guys Kalau kita lihat ya Mudah guys ya Potongnya tuh Yang ini pun juga guys Nggak masalah Oh Tuh Wah terkadang Repotnya Terkadang slip Sudah lama guys Sudah lama guys ya Tapi tetap tajam Kalau posisinya benar Tetapi kalau dari ujung gini Ya memang susah nih Ya Kalau selalu nyelip Nah ini masalahnya nih guys Yang ini Terus terang murah guys Harganya ya Nggak masih Nggak semahal inilah Jadi terkadang Nah kelihatan nyelip-nyelip gitu Untuk karet pun Nggak ada masalah guys Ini karet ban dalam Sesekali Dia nyelip Harus ada Dirapatkan dulu Megangnya Nah Maaf Mungkin karena udah lama dipakai Kali guys ya Jadinya seperti ini Koyang ini Ya ini jauh lebih enak guys Nggak nyelip Kalau selang guys Saya lupa bandingin Ini saya punya selang Tekas guys ya Tapi ini keras sekali Kalau pakai ini Kepotong tapi keras sekali Keras sekali guys ya Nah ini kalau dilihat guys Kalau diperhatikan ya Kebukaan dikit guys Guntingnya Jadi udah lama Nah itu Makanya Sering nyelip guys Jadi harus Agak Pakai Cara dikit guys Dirapatkan dikit nih Kalau yang ini Oh sekali potong guys Ya Oh sekali potong Ya ini tajam guys Dan dia ini ya Masih bagus guys Jadi selalu rapet Yang tadi dibilang Udah mulai Agak Buka dikit ya Kalau untuk potong yang Keras-keras gitu Oke guys Ini Saya rasa cukup dulu ya Untuk ulasan saya Jadi bagi yang Hendak Beli Gunting serba guna Seperti ini Sejajinya tahu Kira-kira yang hendak dibeli Yang model seperti ini Atau lurus seperti ini Ya kalau ketajamannya Saya rasa masing-masing sama Ya ada harga Ada rupa lah Kira-kira gitu Kemungkinan ya Kalau harga lebih mahal Mungkin Durasinya lebih lama Ketajamannya Dan lain-lain Saya kurang tahu Ya tetapi Dari segi bentuk Semoga tayangan ini Bisa membantu Anda Memilih Model yang digendaki Untuk-untuk Oke guys Saya rasa cukup ya Terima kasih atas waktunya Dan sampai jumpa lagi Terima kasih atas waktunya